Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dan saudaraku, sebangsas dan air yang saya cintai, saya banggakan, hujan teras mengguyur sebagian wilayah di Indonesia. Banjumas sejak tadi pagi sampai sore Sabtu ini, hari ini tanggal 10 September ya, 2022, juga diguyur hujan. Nah, yang besar adalah banjir di Jakarta dan Tangerang Selatan yang saya bantau. Bahkan banjir berlangsung sejak kemarin sore ya, sejak Jumat. Dan Sabtu malam ini dikabarkan di Tangerang Selatan, cileduk di landa banjir cukup besar, seperti yang Anda lihat di video sebelah ya. Mudah-mudahan banjir di Jakarta dan Tangerang cepat surut ya. Dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Sebenarnya bukan banjir ya. Kalau menurut Pak Anies, Pak Sudan bukan banjir, tapi air yang sedang parkir gitu ya. Air sedang parkir terlalu lama karena jalannya terhampat ya, jadi tidak bisa masuk ke bumi sehingga berputar-putar gitu, sementara ke laut mungkin terlalu jauh gitu ya. Karena fitrohnya kan air itu dari langit turun ke bumi, dimasukkan ke dalam bumi kan begitu. Jadi ya menurut Pak Anies bukan banjir itu, tapi air yang sedang dalam proses masuk ke dalam bumi, hanya terlalu banyak antrenya air gitu ya, jadi harus sabar giliran untuk masuk ke bumi ya. Dan sebagian juga mungkin sedang pergi ke laut ya, hanya mungkin saking banyaknya air, jadi harus antri gitu. Antri, baik yang mengalir perjalanan ke laut maupun yang sedang ngantri masuk ke dalam bumi gitu. Kayak warga Jakarta, Tangerang, harap bersabar karena ya ngantri kan tidak hanya kita, tidak hanya manusia, air juga memang perlu antri gitu ya. Ya diterima lah ya dengan sabar. Bagaimana lagi ya? Ini saya baca update banjir terkini ya. Banjir Kepung, Tangerang Selatan, tinggi air di kawasan Pondok Karen, sampai 1,2 meter. Ini baru nih, 10 September jam 21.57 diangkat oleh Merdeka.com. Banjir dan genangan kembali merendam sejumlah kawasan Tangerang Selatan. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi dengan durasi cukup lama sejak Sabtu sore. Ya mungkin menurut saya sejak hari Jumat kemarin ya. Ya banjir disebabkan intensitas hujan tinggi ya. Intensitas hujan tinggi, airnya banyak yang jatuh ke bumi, sehingga buminya tidak kuat atau tidak mampu menampung air-air yang terjun, berguguran, jatuh ke bumi. Buminya banyak yang itu, apa, rapat gitu ya. Lubang air yang mestinya bisa untuk masuk ke dalam bumi tertutup oleh banyak bangunan ya. Banyak beton, banyak asfal ya, banyak flur. Jadi ya akhirnya, airnya kan harus ngantri gitu kan, berjalan muter-muter kemana ada lubang gitu ya. Ya, ya begitulah. Yang penting mudah-mudahan tidak ada, apa namanya, bencana alam, korban jiwa, kerusakan yang berarti. Sabar yang di Jakarta ya memang, sudah hampir setiap musim hujan kan begitu. Kepala Pelaksana BBBD Kota Tangerang Selatan, Uci Sanusi, mengungkapkan BBBD menerjunkan tim untuk memantau dan membantu warga korban banjir. Dia menyebut ada 15 titik lokasi banjir dan kenangan akibat hujan Sabtu-Sore tadi. Hujan, jangan drus-drus ya, Mbak-Mbak dan Mas-Mas Hujan. Kasian saudara kita yang di Tangerang Selatan di Jakarta. Kecil-kecil saja lah hujannya ya, Mas Hujan dan Mbak Hujan. Dingin lagi juga. Menurut Uci, kondisi banjir dengan ketinggian muka paling tinggi terjadi di kawasan Pondok Aren, terutama di kawasan Kampung Bulak dan Perumahan Pondok Maharta. Ketinggian antara 1 sampai 1,2 meter di Pondok Aren. Memang ada juga beberapa wilayah yang sudah seturut. Ketinggian 1 sampai 2 meter tinggi, Mbak nih. Kalau orang berjalan di jalan 1 meter ya setinggi perut orang dewasa lebih lah ya. Kalau anak kecil ya bahaya nih. Airnya masih deras. Ya airnya masih deras, banter cepat ya, karena harus berebut antre gitu. Sementara ke bawah sudah tertutup rapat kan harus berlari kesana kemari. Mencari tempat yang lebih rendah. Ini selain Pondok Aren ya, beberapa titik yang terjadi banjir nih. Di antaranya adalah Pamulang, Pondok Maharta, Villa Mudiara, Pondok Kacang Timur, Kampung Lengkong Wetan, Graha Mas Serpong, Villa Melati Mas dan beberapa lokasi lain. Dan termasuk KM-08 plus 500 tol Bindaro Serpong. Oke ya itu berita banjir terkini yang terjadi di kawasan Jakarta dan Tangerang. Sekali lagi, kemudian banjir tidak menimbulkan bencana alam yang lebih besar, tidak menimbulkan korban jiwa. Semohon, seharap, mudah-mudahan saudara-saudara kita, para air yang sedang ada di Jakarta dan di Tangerang Selatan untuk bisa mohon jangan terlalu deras ya. Mengandirnya larinya jangan terlalu cepat. Kasian warga di Tangerang Selatan, di Jakarta. Parkirnya jangan lama-lama ya, saudara-saudaraku, para air semuanya, cepat-cepat telah pergi ke laut. Kalau memang jalan ke bumi, lubang ke bumi, sudah tertutup rapat ya oleh banyaknya bangunan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!